. Seperti diduga, Indonesia sukses mencukur Brunei Darussalam dalam laga lanjutan di grup A Piala FF 2022, Senin, 26 Desember 2022 sore. Bertanding di Stadion Kuala Lumpur, Mark Klopp dan kawan-kawan berhasil mengemas tujuh gol tanpa balas. Kemenangan ini membuat tim Nas Indonesia melesat ke posisi kedua klasemen sementara grup A di bawah Thailand, yang sama-sama mengemas 6 poin, namun lebih unggul karena belum sekalipun kebobolan. Di sisi lain, dengan kekalahannya, Brunei Darussalam terpaksa harus bertahan di posisi buncit tanpa satupun poin yang berhasil mereka dapatkan. Brunei belum sekalipun memang dari tiga laga yang mereka jalani. Pelatih Indonesia, Shintayong mengaku sangat gembira dengan hasil ini. Kemenangan membuat peluang Indonesia semakin besar untuk menjadi juara grup, atau paling tidak menjadi runner-up, dan tetap lolos ke putaran selanjutnya. Namun, ini baru dua pertandingan. Pertandingan ketiga lawan Thailand nanti yang sangat penting. Begitu selesai lawan pertandingan ketiga, baru kelihatan semifinal dan final seperti apa, ujar Shintayong selesai laga kontra Brunei Darussalam, semalam. Mengomentari kemenangan skuadnya, Shintayong mengatakan, sejak awal sudah meminta para pemainnya untuk tetap fokus, sekalipun di atas kertas, peluang mereka untuk menang sangat besar. Selalu saya minta seperti final. Jadi setiap pertandingan saya persiapkan mental para pemain seperti di final, ujarnya. Shintayong juga mengatakan, para pemain sudah bermain dengan baik. Men of the match, menurut saya semua pemain layak mendapatkannya, ujar Shintayong. Pengamat sepak bola nasional, Dhani Wihara, mengatakan kemenangan tim Nas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam memang sudah seharusnya. Di luar itu, ujar Dhani, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk menghadapi Thailand di Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022. Thailand memang lawan yang tangguh, tapi bukan berarti tak terkalahkan. Kemenangan ini harusnya bisa menjadi senjata untuk meningkatkan rasa percaya diri pada para pemain AI hingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, ujarnya. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!